Teknologi 4G LTE Tapi punya kelemahan juga Kalau dipakai sebagai internet Nah ini bagi mereka yang ingin Internet yang stabil Kecepatan yang lebih tinggi Jawabannya cuma ada di Super MyPy S1 ini Dan harganya pun Kita sangat terjangkau Yaitu kalau yang satu bulan Kita bundling dengan Internetnya smartphone 1,2 juta dapat 120GB Kalau kita pikir-pikir 1GB umumnya di pasar Itu 10 ribuan sampai 15 ribuan Jadi kalau 120GB x 10 ribuan Artinya apa? Kita dapat pengalaman internet Hampir MyPy-nya gratis loh Kita semua tahu dulu Untuk data E-Figil itu lebih bagus Daripada teknologi 3G Lebih kita lebih bagus Dan 2008 kita launching Modem pertama kita Yang support E-Video RFP Tiga tahun setelahnya Kita 2011 Kita launching Teknologi selanjutnya Lanjutan dari video Yaitu yang E-Video RFP Yang speednya loncat jauh Ke 14,7 Mbps Masih ada yang punya? Udah gak bisa dipakai Dan 2015 Next lagi Kita launching Pertama kali Modem 4G-nya kita Nah terus kita pikir Selanjutnya apa ya? Next big thing-nya Kita apa yang bisa Kira-kira bikin market ini seru gitu Itu dimana Akhirnya kita Punya ide untuk Bikin modem Wi-Fi yang selanjutnya Yang dengan teknologi yang paling baru Yaitu Yang tadi Pak Jokho Sampaikan Super modem Wi-Fi Yang kita sebut Dengan model S1 ini Sebenarnya apa sih? Kenapa dia kita sebutnya super? Karena dia itu udah mengusuk teknologi Cat 7 Kalau kita tahu teknologi 4G Semua device kita yang ada sekarang Wi-Fi kita tuh Semuanya pake teknologi 4G di kategori 4 Jadi kalau DLTE itu banyak kategorinya Bukan kucing ya Tapi ini kategori-kategori yang DLTE Dan yang paling umum adalah di kategori 4 Wi-Fi kita sebelumnya semuanya pake kategori 4 Dan next step-nya sebenarnya ada yang kita sebut Teknologi 4G Plus Nah 4G Plus ini tuh dimulai dari kategori 6 ke atas 6 ke atas Yang kita pake untuk si S1 ini adalah Cat 7 Ada lagi di atasnya Tapi bener-bener untuk modem yang Untuk device-vise yang premium Yang saat ini untuk Wi-Fi Kita operator pertama di Indonesia yang launching Wi-Fi Atau modem Wi-Fi Dengan teknologi ini Apa sih bedanya Si Cat 7 ini speednya bisa dibilang 2 kali lebih cepat Daripada teknologi 4G yang biasa Yang tadi kita lihat bisa 110 fps ini bisa 2 kali lipatnya Nah cuman yang spesifikly Kenapa si Cat 7 yang kita pake disini Karena selain untuk downloadnya Kalau kategori 6 tuh dibawahnya Cat 7 itu Dia downloadnya 2 kali lipat kecepatannya Daripada si 4G Tapi kalau khusus si Cat 7 Dia bukan hanya downloadnya Tapi uploadnya juga Dia 2 kali lipat Itu yang membedain antara Cat 6 dan Cat 7 Nah selain itu Si S1 ini juga Udah mengusung teknologi Wi-Fi yang 5G Jadi mungkin teman-teman tau Kalau di Wi-Fi itu Ada 2 frekuensi 2.4 sama 5 GHz 2.4 itu yang umum Yang BGN tuh teknologi Wi-Fi BGN itu Di 2.4 Dan 5 GHz ini yang baru Dia coverage Wi-Fi nya memang lebih kecil Tapi dia kecepatannya bisa dibilang 2 kali lipat Dan karena sekarang ini masih jarang Device-device yang support 5 GHz Jadi interference nya masih sangat kecil Di frekuensi ini Akhirnya kalau kita pake teknologi ini Biasanya yang perempuan premium atau laptop Udah support 5 GHz Karena interface nya kecil Otomatis kecepatan datanya juga meningkat jauh Dibandingkan yang kalau kita pake teknologi Yang di 2.4 GHz Nah itu ada di S1 kita ini Dan kalau yang males Mungkin saya mau 6 bulanan aja Itu lebih murah lagi 1.7 Daripada tiap bulan nanti tambah-tambahnya mahal Kita ada yang setahun Yaitu 2.7 juta Udah 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 Terima kasih.